5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Kelas 4 pada kurikulum Merdeka Kita masih belajar di bab 1 sudah besar Nah di bab kali ini kita akan membuat surat pribadi Apa itu surat pribadi dan bagaimana menulis surat pribadi? Mari adik-adik kita pelajari bersama-sama Adik-adik yang hebat, kesukaan orang itu berbeda-beda ya Ada yang suka bermain kelereng Ada yang suka memelihara kucing Ada yang suka sekali makan durian Ada yang sama sekali tidak mau mencicipi durian Nah adik-adik yang hebat bagaimana nih dengan teman kalian atau sepupu kalian Apakah mereka memiliki kesukaan atau ketidaksukaan? Nah untuk mengetahuinya coba kalian tanyakan lewat surat Jadi nanti adik-adik bisa membuat surat kepada teman kalian atau kepada saudara kalian Tentang kesukaan dan ketidaksukaan mereka Nah sebelum menulis surat Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu surat Nah adik-adik pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar mencari arti sebuah kata Melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis Ada berbagai-bagai isi dari surat ini ya Lalu ada juga pengertiannya Surat ini adalah secarik kertas sebagai tanda atau keterangan Bisa juga diartikan secara lebih sederhana Yaitu sesuatu yang ditulis, yang tertulis, atau tulisan Ini adalah beberapa arti dari surat Jadi sesuatu yang ditulis, atau tertulis, atau tulisan yang ditujukan kepada orang lain Nah adik-adik jenis surat menurut sifat isi dan asalnya itu ada dua Yaitu ada surat resmi atau surat dinas Lalu ada surat pribadi Coba adik-adik amati surat resmi atau surat dinas dan surat pribadi Pasti ada perbedaannya Kalau kalian disini lihat di surat resmi ada yang namanya ini adalah kop surat Lalu kalau surat pribadi tidak ada ya adik-adik ya Kalau surat resmi ada nomor, lampiran, hal ya Tapi kalau surat pribadi tidak ada ya Lalu apa bedanya? Yuk kita cari tahu bersama-sama Surat resmi atau surat dinas Nah ini adalah contoh surat resmi yang dikeluarkan oleh sekolah menengah atas cendana yang ada di pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta Nah adik-adik surat dinas itu biasanya digunakan untuk kepentingan tugas dinas Oleh instansi-instansi tertentu baik instansi militer maupun instansi sipil Nah contoh instansinya disini adalah sekolah menengah atas cendana Nah ini dari instansi Jadi biasanya ada kop suratnya, ada logonya Nah adik-adik ya Nah adik-adik apa saja bagian-bagian dari surat resmi atau surat dinas Yuk kita bersama-sama pelajari Ada empat bagian surat resmi atau surat dinas Yang pertama adalah kepala surat Ini adalah kepala surat atau bisa disebut juga dengan kop surat Ya adik-adik ya Lalu yang kedua ini yang berwarna orange adalah pembuka surat Yang berwarna hijau adalah isi surat Yang keempat adalah penutup surat Nah kepala surat atau kop surat itu biasanya ada logo Lalu ada nama instansinya, alamatnya seperti itu Sedangkan pembuka surat itu ada nomor, ada lampiran, ada halaman ya Lalu ada hal atau perihal, bukan halaman ya adik-adik ya Hal atau perihal Lalu ada tanggal, tanggal pembuatan surat Lalu tertujunya surat itu kepada siapa Di sini alamat tujuan surat Lalu ada salam pembuka misalnya di sini dengan hormat Nah setelah itu isi surat baru berisi paragraf pembuka Paragraf isi, lalu paragraf penutup Nah paragraf pembuka ini membuka surat tersebut adik-adik ya Dalam rangka meningkatkan peran staff hubungan masyarakat Atau dalam rangka apa ya surat ini dibuat Lalu paragraf isi, kalau suratnya itu berupa undangan Biasanya ada hari, tanggal, tempat, waktu, seperti itu Lalu kalau paragraf penutup itu adalah penutup dari surat tersebut Berikutnya ada penutup surat Itu biasanya ada salam penutup Lalu penanda tangan surat Lalu ada tembusan Surat ini ditujukan kepada siapa saja Nah biasanya hanya sampai di penanda surat ya Kalau contoh surat resminya dari sekolah kepada orang tua Misalnya seperti itu Itu adalah bagian surat resmi atau surat dinas Sekarang kita masuk ke dalam surat pribadi Apa itu surat pribadi? Nah surat ini merupakan surat yang sifatnya pribadi Nah biasanya itu dikirimkan kepada orang lain Baik sahabat, saudara, maupun keluarga Atau kepada petugas dalam suatu lembaga Nah adik-adik surat pribadi dengan surat dinas tentunya berbeda Bagian surat pribadi atau surat pribadi kita Yang berbeda dengan surat dinas adik-adik ya Kalau surat dinas tadi ada kepala surat atau kop surat Di surat pribadi ini tidak ada adik-adik Kalau dalam surat dinas itu bahasanya resmi Kalau dalam surat pribadi kita bisa menggunakan bahasa kita sehari-hari Nah ini adalah bagian-bagian dari surat pribadi ya Ada tanggal surat atau alamat dan tanggal surat Lalu ada salam pembuka atau bisa juga kalian tambahkan terlebih dahulu tujuannya kepada siapa Di sini ada dua bagian ya Lalu ada isi surat atau kalimat pembuka paragraf lalu isi surat ya Lalu ada penutup surat ya Berikutnya ada salam akhir ya atau salam penutup Lalu ada tanda tangan lalu ada nama pembuat surat Tentunya bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa pada surat resmi ya Karena ini surat pribadi ya memakai bahasa kita sehari-hari pun bisa adik-adik Ya kalian cermati di sini Ini adalah surat yang dibuat oleh Lazuardi Nasution kepada ibundanya di Medan Bu bagaimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Saya di sini sehat-sehat saja Kemungkinan besar saya tidak jadi pulang ke Medan sebelum bulan puasa Karena saya harus mengikuti ujian akhir selama satu minggu di Bandung Mudah-mudahan sebelum lebaran kegiatan saya itu sudah selesai Jadi saya mohon ibu tidak cemas jika saya tidak di Medan pada awal bulan puasa nanti Oh ya bu, keluarga Paman Roni di Bandung baik-baik saja Paman juga titip salam dan mendoakan ibu agar sehat selalu Sampai di sini dulu ya bu Doakan saya agar lancar dalam ujian Salam sayang Lazuardi Nasution Jadi ini isinya surat pribadi Lazuardi kepada ibundanya Yang menginformasikan bahwa dia tidak bisa pulang di awal puasa Nah adik-adik bisa amati ya isi dari masing-masing surat pribadi ini Nah adik-adik sekarang kalian lihat nih ada surat pribadi ya Semarang 23 Agustus 2020 Salam bimu, apa kabarmu? Semoga kamu serta om dan tante sehat semua ya Kami di sini juga baik-baik saja Ingat tidak pohon jambu yang ada di depan rumahku Sekarang pohon itu sudah besar dan tinggi Aku suka sekali memanjatnya Memanjat sudah menjadi hobiku Kadang aku belajar dan membaca buku di atas pohon itu Suatu kali tanganku tidak sengaja menyenggol ulat Uh, gatel sekali Sejak itu aku takut setiap melihat ulat Aku pikir mungkin aku fobia dengan ulat Tetapi kata ibu aku hanya takut biasa Bagaimana denganmu? Apa hobimu? Apa yang tidak kamu suka? Salam hangat, Abdul Penyuka Durian Nah ini adalah surat dari Abdul Yang ditujukan kepada bimu ya Abdul ini menceritakan kehidupan dia sehari-hari Karena dia itu suka memanjat pohon jambu Sampai dia terkena atau menyenggol ulat ya Sampai gatal dan akhirnya dia takut terhadap ulat Nah adik-adik Kalian sekarang diminta untuk membuat surat ya Surat yang menanyakan tentang kesukaan dan ketidaksukaan Teman atau sepupumu Nah kalian tentunya harus menceritakan dahulu nih Sesuatu yang kalian suka dan yang tidak kalian suka Nah kalian juga boleh menceritakan tentang Apa yang membuat kalian takut Bisa kalian tuliskan di buku kalian masing-masing Atau kalian buat di sebuah kertas surat Nah jangan lupa gunakan sebanyak mungkin nih Kosa kata baru yang mungkin kalian sudah temukan pada bab ini Kalian bisa kerjakan di buku atau di kertas surat kalian masing-masing Tertuju kepada teman atau saudara kalian Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita mengenai Cara membuat surat pribadi Semoga adik-adik paham apa yang Kak Citra sampaikan Dan bisa membuat surat pribadi ya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Bye